Pembunuhan sadis di Depok yang menimpa gadis berusia 16 tahun, Dwi Yulianti, berlatar belakang sakit hati. Pelaku, AL alias BB, 24 tahun, sakit hati karena korban telah mencuri Blackberry milik temannya. AL baru satu hari mengenal Yulianti. Sebelum dibunuh, gadis ini lebih dulu diajak menenggak minuman keras bersama beberapa teman pelaku di sekitar kantor Pemda Cibinong. Usai mabuk-mabukan, AL menawarkan diri untuk mengantar Yulianti pulang ke rumahnya di rawa panjang Depok menggunakan sepeda motor. Namun dalam perjalanan, motor berbelok ke sebuah gang dan Yulianti dibawa ke semak-semak. Di tempat itulah ia dibantai hingga tewas. Selanjutnya, AL melucuti pakaian Yulianti hingga korban nyaris bugil untuk mencari Blackberry milik temannya yang dicuri oleh gadis tersebut. Namun, handphone yang dimaksud tidak ditemukan. Kapolres Depok Kombes Mulyadi menjelaskan, tersangka yang sehari-hari bekerja sebagai timer angkutan ditangkap di stasiun Beos Jakarta Barat pada Senin 9 Januari. Tersangka kini terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Depok, Angga Palevi, Postkota TV melaporkan.